Pada suatu ketika, ada seorang pedagang hewan kurban berkisah tentang pengalamannya. Ada seorang ibu datang memperhatikan dagangan saya. Dilihat dari penampilannya, sepertinya tidak akan mampu membeli. Namun tetap saja, saya coba menghampiri dan menawarkan kepadanya. Silakan bu, ada yang bisa saya bantu? Lantas ibu itu menunjuk salah satu kambing termurah sambil bertanya. Kalau yang itu berapa pak? Yang ini 2 juta bu, jawab saya. Harga pasnya berapa pak? Tanya kembali si ibu. 1,8 juta deh, harga segitu untung saya kecil bu. Tapi biarlah deh buat ibu saya kasih saja 1,8 juta. Tapi uang saya cuma 1,5 juta pak. Boleh nggak pak saya ambil? Pinta si ibu. Waduh, saya pun bingung. Karena ini harga modalnya. Akhirnya saya berumbuk dengan teman. Sampai akhirnya diputuskanlah. Kambing tersebut diberikan kepada sang ibu dengan harga itu. Agar sang ibu itu bisa membawa kambing itu untuk berkorban bersama keluarganya. Saya pun mengantarkan hewan korban itu sampai ke rumah si ibu. Begitu tiba di rumahnya, saya terkaget. Astagfirullah, Allahu Akbar. Terasa menginggil seluruh badan karena melihat keadaan rumah ibu tersebut. Rupanya ibu itu hanya tinggal bertiga. Dengan ibunya dan putranya di rumah gubuk berlantai tanah. Saya tidak melihat tempat tidur kasur, kursi ruang tamu, apalagi perabotan mewah atau barang-barang elektronik. Yang terlihat hanya di pantaiu beralaskan tikar dan bantal lusuh. Di atas dipan tertidur seorang nenek tua yang kurus. Mak, bangun mak. Ini lihat saya bawa apa. Kata ibu itu pada nenek yang sedang erbahan sampai akhirnya terbangun. Mak, saya sudah belikan emak kambing buat korban. Nanti kita antar ke masjid ya mak. Kata ibu itu dengan penuh kegembiraan. Si nenek sangat terkaget dan nampak bahagia sambil mengelus-ngelus kambing. Nenek itu berucap, Alhamdulillah akhirnya kesampaian juga kalau mbak mau berkorban. Nih pak uangnya, maaf ya kalau saya nawarnya kemurahan karena saya hanya tukang cuci di kampung ini. Saya sengaja mengumpulkan uang ini bertahun-tahun lamanya untuk beli kambing yang akan diniatkan buat korban atas nama ibu saya. Kata ibu tersebut. Kaki ini pun bergetar. Dada terasa sesat. Sambil menahan air mata, saya berdoa. Ya Allah, ampunilah dosa hamba. Hamba malu berhadapan dengan hambamu yang pasti lebih mulia ini. Seorang yang miskin harta, namun kekayaan imannya begitu luar biasa. Pak, ini ongkos kendaraannya ya. Kata sang ibu. Sudah bu, biar ongkos kendaraannya saya yang bayar. Saya pun cepat berlalu sebelum ibu itu tahu kalau mata ini sudah basah karena tidak sanggup mendapat teguran dari Allah yang sudah mempertemukan dengan hambanya yang dengan kesabaran ketabahan dan penuh keimanan untuk memuliakan orang tuanya. Untuk mulia, ternyata tidak perlu harta berlimpah. Jabatan tinggi, apalagi kekuasaan. Kita bisa belajar keikhlasan dari ibu tersebut untuk menggapai kemuliaan hidup. Berapa banyak di antara kita yang begitu berkecukupan penghasilan, namun masih saja enggan untuk berkurban. Padahal bisa jadi harga handphone, jam tangan, tas, ataupun aksesoris yang menempel di tubuh kita harganya jauh lebih mahal dibandingkan seekor hewan kurban. Namun selalu saja kita sembunyi dibalik kata tidak mampu dan tidak ada anggaran. Terima kasih.